Tribunal Sampah di area gedung Pasar Mardika, Kota Ambon menggunung hingga 2 meter. Ternyata berbulan-bulan tak diangkut. Sampah menumpuk di belakang gedung baru Pasar Mardika, Kecamatan Nasrimal, Kota Ambon. Pantauan Tribunal Ambon.com, Senin 30 September 2024 sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Timur. Tumpukan sampah tepat berada di depan pintu darurat menggunung hingga lebih dari 2 meter. Bahkan area pintu darurat pun tertutup karena tumpukan sampah itu. Kebenarnya sampah itu mengeluarkan bau tak sedap hingga mengganggu kenyamanan pedagang. Hingga para pengendara yang melintas di area tersebut. Kepada Tribunal Ambon.com, salah seorang pedagang Basri mengatakanlah sampah sudah menumpuk nyaris 4 bulan. Menurutnya selama gedung baru Pasar Mardika beroperasi baru sekali diangkut. Serupa dikeluhkan pedagang lainnya, Lina saat ditemui Tribunal Ambon.com. Karena lama tadi diangkut, terjarah melatung hingga di lapaknya. Terlebih saat hujan menggoyur kota Ambon. Ia pun berharap sampah-sampah tersebut segera diangkut. Ya, diangkut-sampah pulang, diangkut-sampah pulang. Boleh pernah diangkut sampai sekarang, Bapak? Dari bangun pertama itu berangkut sekali, habis itu sampai kedua-sampah kedua-sampah. Sampah kedua-sampah ini mengganggu bapak? Ya, mengganggu lah namanya juga sampah. Harapan bapak? Apa kira-kira berarti ini? Iya, kalau bisa kebersihan itu ditambahkan, Bapak. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.